seleksi kompetensi dasar SKD, menjadi penentu kelulusan peserta CPNS. Skor yang didapatkan dari ujian ini akan menentukan apakah akan lanjut ke ujian berikutnya atau tidak. Seseorang harus berjuang untuk mengerjakan soal dengan maksimal dan bisa mendapatkan skor tertinggi agar bisa lolos. Kira-kira, apa saja penyebab kegagalan saat mengikuti ujian CPNS yang harus dihindari? 1. Tekad tidak kuat Tekad adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan kesuksesan faktor-faktor pemicu semangat bisa membulatkan tekad seseorang. Pengalaman juga menjadi alasan mengapa harus mengejar cita-cita untuk menjadi ASN. Sehingga, saat sudah memiliki tekad yang kuat akan mempersiapkan segala sesuatunya seperti belajar dengan baik dan tekun. 2. Panik ketika ujian Penyebab kegagalan CPNS bisa jadi karena panik saat mengerjakan soal ujian. Rasa panik membuat diri tidak siap untuk mengerjakan soal-soal yang panjang karena tidak terbiasa melatih diri untuk mengerjakan soal. 3. Terlalu mendengarkan perkataan orang lain Saat menghadapi SKD yang sebenarnya, peserta yang lain biasanya akan menceritakan pengalaman mereka. Sehingga hal ini mempengaruhi kondisi mental dan pikiran. Sebaiknya tetap fokus dan kerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Saat menemui kesulitan dan kebingungan, Sebaiknya catat nomor tersebut agar saat ada waktu yang tersisa dan masih bisa mengerjakan soal tersebut. 4. Tidak memahami semua materi Materi yang diujikan dalam SKD CPNS biasanya relatif sama dan tidak banyak berubah. Misalnya seperti UUD 1945 yang termasuk dalam soal-soal tes wawasan kebangsaan, TWK. Jauh-jauh hari sebaiknya memetakan materi belajar dengan baik sehingga bisa memahami semua materi. 5. Kurang update informasi Bagi yang mengikuti seleksi CPNS, sebaiknya ikuti informasi terbaru. Seseorang bisa mengikuti grup telegram CPNS yang banyak tersebar di sosial media di mana para peserta CPNS biasanya akan membagikan informasi terbaru. Itulah 5 penyebab kegagalan saat mengikuti ujian CPNS yang sebaiknya dihindari agar bisa sukses saat mengikuti ujian SKD.